Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Henry Pal, mengatakan, berdasarkan data yang diterima Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh pada awal September lalu, jumlah tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang sudah divaksinasi baru mencapai 55 persen dari total keseluruhan 1.950 orang tenaga pendidik, mulai jenjang pendidikan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Padahal Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh telah mewajibkan vaksinasi bagi tenaga pendidik yang tidak memiliki penyakit penyerta sebagai syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk mendorong pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun siswa, Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh akan bekerja sama dengan Polres Kerinci dan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh berencana mengadakan vaksinasi masal yang bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh pada Kamis pagi. Ditargetkan pada awal Oktober, semua tenaga pendidik sudah divaksinasi. Kebetulan untuk yang sudah didata awal September kemarin, guru-guru kita, tergabung guru ASN, non-ASN, tenaga pendidikan, itu baru capai 55 persen di awal September. Nah, kita berharap ada perubahan. Pasti guru-guru itu kita dorong terus untuk melakukan vaksin melalui tes masing-masing di kecamatan, dimanapun pelaksanaannya kita dorong agar guru-guru segera divaksin yang belum. Hendri Paul menambahkan untuk memastikan tenaga pendidik sudah mengikuti vaksinasi. Kedepan pihaknya akan meminta data terkait tenaga pendidik yang sudah divaksinasi kepada pihak sekolah dengan melampirkan bukti sertifikat sudah divaksin. Fendri Teferi Jambi melaporkan.